Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu jaman akhir telah tiba Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Pedengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Renungan hari ini berjudul Biasa Ketika mengalami pencobaan Kita mungkin merasa pencobaan yang kita alami Bukan pencobaan biasa Tapi luar biasa Sebelum berlarut-larut merasa demikian Mari kita lihat kisah Jane Dominic Baubi Pada tahun 1995 Jane terkena strok yang menyebabkan kelumpuhan total Ia bisa berpikir cernih Tapi sama sekali tidak bisa berbicara maupun bergerak Otot yang masih dapat diperintahnya hanyalah kelopak mata kiri Jane berkomunikasi dengan cara seseorang menunjukkan huruf demi huruf Dan Jane akan bergedip untuk huruf yang dipilihnya sampai tersusun kalimat Dengan cara demikianlah Jane menulis artikel hingga menjadi buku Jane meninggal tahun 1997 Pada usia 44 tahun Dua hari setelah bukunya diterbitkan Dalam kelumpuhan totalnya Selain menulis buku Jane mendirikan asosiasi penderita lock-in sindrom Untuk membantu keluarga penderita Ia merencanakan untuk menulis buku selanjutnya Ia hidup untuk mensyukuri hidup dengan melakukan kebaikan Ia menulis Aku akan menjadi orang paling bahagia Jika aku bisa menelan ludahku Kita yang merasa sedang mengalami pencobaan luar biasa Saat saya difonis kanker Saya sempat merasa mengalami pencobaan luar biasa Betapapun pencobaan kita saat ini Kita masih bisa menelan ludah bukan Rasul Paulus mengingatkan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami Adalah pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Kita pasti kuat Karena Tuhan selalu menyertai kita Dan dia berjanji menyediakan jalan keluar Sesuai dengan kehendaknya Bukan sesuai dengan kemauan kita Itu juga yang saya alami Sejak ponis awal terkena kanker Sampai akhirnya bisa dilewati Kita pasti bisa melewati pencobaan apapun Karena pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renungan Harian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton!